Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Gue mau bikin sandwich Nah ini tuh makanan favoritnya anak-anakan Cocok banget buat menu bekal Sekolah anak-anak Nah itu bahan-bahannya itu Apa aja, oke disini aku punya butter Nanti kita pakai secukupnya aja Terus juga ada garam Sejumput aja untuk telurnya nanti Dan juga roti tawar Disini aku pakai kurang lebih Dua lembar aja Karena mau untuk Video aja ya, terus ada Satu putir telur, terus ada satu buah sosis Terus ada timun, nanti kita potong-potong Dan juga ada mayonaise By the way ini mayonaisenya aku masukin plastik Karena sisa kemarin membuat bahan Terus ada juga saus tomat Oke guys, let's start cooking Oke guys, jadi pertama-tama itu Kita potong dulu sosisnya Nah ini untuk potongan sosisnya Terserah ya, sesuai selera kalian Kalau kalian mau dibagi dua doang Terus dibelah lagi, gak masalah Tapi disini gue langsung Kayak panjang-panjang gitu Terus langsung Gak belah empat Kayak gitu Jadi biar praktis aja Tapi Kalau menurut gue sih ini terlalu ketipisan ya Sudutnya Siapin pan gitu Terus kalian panasin dulu Terus kasih butter Kurang lebih sih Satu sendok makan Kalau kebanyakan sih Balas satu sendok teh Jadi ini tuh kita mau Masak sih sausnya dulu Jadi biar nanti sausnya itu Matang duluan ya Gak mentah Kayak gitu Nah nanti Kalau misalnya Udah meleleh semua Ini butternya Terus habis itu Kita masukin sosis Nah ini butternya Udah meleleh semua Lanjut kita masukin sosis Satu-satu Terus kita Nanti Bolak-balik ya Jadi biar matang semuanya Habis itu Kalau udah matang Kita tiriskan Nah selesai masak sosisnya tadi Terus Pannya kita tetep biarin aja Terus kita panasin Rotinya Jadi buat kalian Yang gak punya kayak Pemanggang roti gitu Jadi bisa Bakar Jadi model roti bakar gitu Tapi pakai Wajan teflon kayak gue ini Tinggal diolesin butter aja Di Di Sisi kanan Dan sisi kirinya Oke Terus Lanjut Kalau misalnya udah Usahain jangan sampai gosong ya Jadi kalian harus rajin-rajin ngecek Dan juga rajin ngebolak-balik gitu Biar Rotinya itu nanti gak gosong Kalau udah Kalau udah semuanya Terus lanjut Tiriskan Nah setelah masak rotinya Lanjut kita masak telurnya By the way Ini telurnya udah aku kocok Terus udah aku kasih garam sedikit aja Jadi biar rasanya itu agak asing dikit Nah ini terus gue mau bikin telurnya itu Ala-ala Omelette gitu Cuman mau gue bentuk yang kayak Bulet gitu Jadi biar pas sama ukuran rotinya Nah kalau misalnya Kalau menurut kalian Pannya itu terlalu kering Bisa kalian tambahin butter Atau kalian kasih minyak sedikit aja Jadi biar gak lengket banget nih telurnya Nah ini kurang lebih telurnya udah jadi kayak gini Jadi dia bentuknya itu bulet gitu kan By the way aku gak punya cetakan Jadi udah aku bentuk bulet sendiri Nah kurang lebih kayak gini hasilnya ya Lanjutnya kita iris timun Untuk tebalan timunnya By the way sesuai selera Lagi-lagi gue kasih option sesuai selera Disini gue tipis-tipis aja Jadi biar kayak bisa banyak gitu Nampungnya nanti Nah ini nanti kita masukin di roti Oke nah sekarang kita mulai bikin lapisan rotinya Jadi pertama-tama Paling bawah itu kita taruh roti dulu Lapis pertama Habis itu lanjut kita taruh telur By the way untuk lapisannya itu Nomor satu apa Urutannya apa Itu terserah kalian ya Bebas pokoknya disini tuh bebas Nah disini gue telur dulu Terus habis itu sosis Setelah sosis Gue lanjut ke timun Timun ini kita Susunnya rapi sih Biar enak aja sih Padahal ntar juga makannya gak beras Kalau udah next kita taruh Saus tomat ya By the way Ini bukan iklan ya Kebetulan saus tomat yang ada di tempat aku Yang merk ini Dan aku pakai yang sasetan ini Supaya lebih muda aja Kayak gitu Habis itu aku pakai mayonese Nah setelah mayonese ini kita taruh Itu kita rapiin susun Terus habis itu kita Awur-awur Pokoknya biar rata aja sih Saus sama mayonese Eh sorry Biar rata Si saus sama mayonese Habis itu langsung kita tumpuk pakai rotinya Udah deh ini udah siap dimakan Gitu Boleh dipotong Boleh gak sih Sesuai selera Oke guys Nah ini dia hasilnya Menu ini tuh boleh banget Sesuai selera Untuk isiannya sih ya Kalau kalian gak ada telur Gak ada sosis Boleh diganti dengan Bentuk-bentuk Daging-daging lainnya Misalnya kalian punya daging ham Gak masalah sih Oke ini cocok banget Untuk menu bekal sekolah kalian Oke guys Jangan lupa untuk klik like Juga subscribe Dan juga share Ke seluruh temen kalian Di sosial media Dan jangan lupa juga Nyalain loncengnya Supaya kalian dapat update Video terbaru dari gue selalu Thank you Bye 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 selamat menikmati